selamat menikmati anak-anak pembelajaran agama islam hari ini kita akan membelajari tiga doa yang pertama doa ketika berbuka puasa yang kedua doa ketika selesai sholat witir ketiga doa ketika malam lelatul koden doa di dalam islam memiliki kedudukan yang amat mulia oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa terlebih di bulan suci ramadhan ini seperti dalam hadis yang direwetkan oleh tir midi rasulullah bersabda sesungguhnya orang yang sedang berpuasa ketika sedang berbuka memiliki doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita memerbanyak doa baik memerbanyak doa saat sebelum berbuka puasa atau sedang berbuka puasa doa berbuka puasa itu sendiri yang dicontohkan Rasulullah adalah yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan insyaallah pahala telah ditetapkan anak-anak doa yang kedua yang akan kita pelajari adalah doa ketika selesai sholat witir yaitu doanya subhanal malikil kudus yang artinya maha suci engkau yang maha merajai lagi maha suci dari berbagai kekurangan ya Allah aku memohon perlindunganmu dengan kiri doaanmu dari kemarahanmu dari siksamu aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu engkau lah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri hadis riwayat Abu Daw anak-anak kita akan belajar doa yang ketiga yaitu doa ketika malam melalatul qadar apa itu malam melalatul qadar malam melalatul qadar adalah malam yang paling penting dalam bulan Ramadan yang digambarkan lebih baik dari malam seribu bulan dari Aisyah r.a dia bertanya kepada Rasulullah s.a.w ya Rasulullah apa yang aku baca ketika aku menjumpai malam melalatul qadar Rasulullah s.a.w menjawab Allahumma innaka ngafowontuhibbulu ngafwa wafu'anni demikian tadi penjelasan dari usada terima kasih sudah memperhatikan diperhatikan doa-doa yang tadi semoga tahun ini kita banyak mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan dari Allah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati